Hai guys Assalamualaikum kembali lagi bersama kanaya dan keluarga wah sudah masuk liburan sekolah nih kalian sudah punya tujuan untuk berlibur dan berwisata belum nah pas banget nih kali ini kita mau review dan rekomendasiin satu tempat wisata yang punya segudang wahana menyenangkan tontonin video ini sampai habis ya jangan kemana-mana sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like dan komen di video ini ya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi tentang tempat wisata kuliner dan wahana bermain anak yang up to day jadi tempat wisata yang kita kunjungi kali ini adalah Citra Raya World of Wonders yang beralamat di dalam kompleks perumahan Citra Raya Cikupa Kabupaten Tangerang dan untuk menuju ke sini tuh kalian tinggal ikutin rute dari Google Maps aja ya tiknya tuh pas banget nggak bakal nyasar-nyasar untuk tiket masuknya 65 ribu di weekday dan 75 ribu di weekend tapi untuk musim liburan ini tiket masuknya bakalan ada kenaikan deh untuk lebih detailnya kalian bisa cek langsung di website resmi dari Citra Raya World of Wonders Oke deh kita langsung menuju ke boot tiketnya ya Nah selain pembelian on the spot disini kalian juga bisa membeli tiket di online melalui aplikasi tiket.com dan traveloka juga penukaran e-voucher nya juga disini ya dan kita akan dapat tiket masuknya berupa gelang seperti ini ya yang nantinya akan dipasangkan di tangan kalian Wah kita excited banget nih untuk main disini apalagi kanaya dan ade Bella karena disini banyak banget wahana yang seru Oh ya di informasikan juga ya bahwa untuk masuk ke dalam World of Wonders ini dilarang untuk membawa makanan ataupun minuman dari luar ya karena nanti akan diperiksa di pintu masuk ini Citra Raya World of Wonders atau bisa disingkat dengan W.O.W. buka mulai jam 9 pagi hingga jam 5 sore ya dan bukanya tuh setiap hari kecuali di hari Jumat karena di hari Jumat itu tutup karena adanya jadwal untuk perawatan dan pengecekan fasilitas yang ada disini wahana pertama yang kita coba adalah kincir jurasik dari pintu masuk tadi juga udah terlihat ya kincir ini tuh sangat tinggi dan tingginya tuh mencapai 20 meter waduh kira-kira bagaimana ya kita akan naik ke wahana kincir jurasik ini Ada lebih dari 30 macam wahana yang ada di W.O.W. bisa dimainkan segala umur mulai dari balita hingga dewasa Oh ya kalian juga bisa bebas menaiki semua wahana disini tanpa biaya tambahan lagi bahkan kalian bisa menaikinya berkali-kali tanpa batasan Selanjutnya Kanaya mau main di wahana para layang ini dan karena wajib didampingi orang tua jadinya kali ini bapak yang akan ikut main para layang ini bersama Kanaya ya jadi kalau main di wahana ini tuh semakin digawes dengan cepat maka para layang kalian akan semakin tinggi terbang W.O.W. juga merupakan wisata edukasi yang menyenangkan bagi anak-anak ada berbagai miniatur dari 7 keajaiban dunia yang ada disini yang barusan tadi itu adalah miniatur dari sphinx yang berasal dari Mesir dan kemudian disebelahnya itu adalah miniatur piramida yang terbuat dari kaca Oh ya di dalam piramida tersebut juga ada labirin lika-likunya loh dan ini adalah wahana kebat kebit yang berupa mini roller coaster yang bikin kalian terpacu adrenalin karena meskipun mini tapi lajunya tuh cukup kencang kalau yang ini adalah wahana gasing Alexandria di awal naik wahana ini tuh biasa-biasa aja guys tapi lama-lama kelamaan tuh kencang banget serasa terbang diputar-putar next giliran adek bela nih yang mau main di wahana kereta minoan namanya agak aneh ya didengar saya kira awalnya tuh tulisan kereta minion ternyata kereta minoan oh ya wahana ini cuma bisa dinaiki oleh anak balita ya keretanya akan memutari lintasan ini sebanyak 3 kali untuk sekali main lalu yang kalian lihat di atas kereta ini adalah wahana sepeda udara berhubung karena yang gak berani jadi kita cuma lihat aja ya please jangan kemana-mana ya stay tune terus disini karena masih banyak lagi wahana lain serta miniatur keajaiban dunia lain yang akan kita tunjukkan kepada kalian melipir sejenak kita masuk ke tempat penjualan souvenir wow harganya juga cukup terjangkau nih mulai dari 5 ribuan berupa gelang dan gantungan kunci ada juga kaos-kaos mulai dari harga 35 ribuan hingga macam-macam topi dan boneka dengan harga yang bervariasi lanjut ada wahana ayunan kaisar ini adalah ayunan versi balitanya ya dari gasing alexandria tadi nah kalau yang ini namanya mobil gladiator wahana ini hanya untuk anak-anak dengan tinggi maksimum 140 cm ya jenis mainannya tuh berupa mobil bom-bom kar buat yang dewasa jangan khawatir nanti juga ada wahana mobil bom-bom kar khusus anak dewasa yang bernama wahana keliling dunia di samping wahana tadi terdapat berbagai bangunan miniatur keajaiban dunia lainnya ada bangunan candi parambanan istana koloseum kemudian ada candi borobudur menara pisah dan juga zigurahan selanjutnya kita akan menyeberangi sungai dengan melewati jembatan berwarna merah ini ya jembatan ini juga dibuat menyerupai jembatan San Francisco bisa banget nih buat kalian jadikan spot foto di depan jembatan terdapat area food court nya tersedia beraneka macam makanan snack serta minuman untuk kita sejenak istirahat sebelum kita melanjutkan ke wahana-wahana lainnya terdapat pula boot ice cream cone atau cup di sebelah jembatan merah tadi kemudian di samping dari boot ice cream itu terdapat outdoor playground buat anak-anak yang mau main prosota di sebelahnya lagi terdapat wahana kapal bajak laut di sini kita akan merasakan sensasi naik turun di dalam sebuah kapal seolah-olah kita tuh sedang menerjang ombak yang sangat besar nah kalau itu adalah wahana keliling dunianya ya untuk main bom-bom kar anak dewasa di sebelahnya ada wahana rumah angker wahana ini adalah wahana yang paling menegangkan jadi kalau kalian nih yang punya keberanian tinggi wajib banget masuk ke sini oh iya tidak diperbolehkan ya buat kalian masuk jika kalian punya kelainan jantung asma dan penyakit semacamnya pas masuk ke dalam rumah angker ini tuh bener-bener gelap banget guys apalagi tadi kita masuk dari tempat yang terang jadi saya sampai nyalain senter nih buat masuk ke dalam rumah angker ini takut-takut salah masuk atau malah nggak bisa keluar nanti hehehe di dalam dari rumah angker ini terdapat boneka-boneka hantu yang tiba-tiba gerak-gerak gitu bikin kaget sambil ngeluarin suara hantu yang bikin tambah horor jujur sih kalau masuk ke sini nggak bakal berani sendirian makanya sambil masuk bareng dengan pengunjung lain juga suasananya bener-bener menyeramkan ditambah suara-suara yang bikin merinding pokoknya kalian wajib banget nih masuk ke sini buat tes uji nyali keberanian kalian kita tinggalin aja ya rumah angker tadi next kita lanjut ke wahana airnya disini ada dua macam wahana air yang pertama ini adalah wahana water outbound yang terdiri dari kolam dangkal dan permainan outbound panjat tali kemudian di sebelahnya adalah kolam air yang terdapat beberapa air mancur dan ember tumpah di tengah-tengahnya setelah dari wahana air kita menuju ke wahana teknofly dan taman lalu lintas di wahana taman lalu lintas disediakan mobil mobilan yang bisa dikendarai oleh anak-anak ya nantinya anak-anak akan melintasi trek dimana terdapat rambu-rambu lalu lintas di dalam trek tersebut jadi di wahana ini anak-anak dapat diberikan edukasi untuk berkendara di sebelah taman lalu lintas ini adalah wahana teknofly jadi kalian akan duduk kemudian akan diputar-putar serta naik turun salah satu wahana yang cukup menegangkan ya selanjutnya kanaya mau mencoba wahana menara outbound ini nih area ini bisa digunakan untuk semua umur ya dan keamanannya juga safety ayo kalian berani gak nih naik ke halang rintang di menara outbound ini kita cukup speechless juga ya ternyata kanaya berani untuk naik di menara outbound ini selanjutnya kita masuk ke area indoor playgroundnya yang bernama istana ceria disini anak-anak pasti bakalan betah dan ceria banget nih ya karena di dalamnya banyak banget permainannya ada perosotan mandi bola dan juga ada istana balon oh iya untuk main disini anak-anak wajib pakai kos kaki ya kalau tidak bawa bisa beli disini sebesar 10.000 rupiah jadi mending kalian siapin ya bawa dari rumah biar gak beli lagi kali ini adek bela mau main di wahana jelajah rimba nih untuk main disini boleh didampingi oleh orang tua ya nanti kita akan berkeliling menaiki kereta dan melihat berbagai macam jenis patung hewan disini lintasannya juga cukup panjang ya jadi cukup lama juga kalian akan berkeliling menjelajahi wahana jelajah rimba ini kita lanjut jalan lagi ya di sebelah sana adalah wahana kudarianya dan di samping wahana kudaria ada wahana cangkir puntir next di sebelahnya lagi terdapat wahana goes coaster jadi di wahana ini tuh dimainkan dengan dua orang ya yang satu orang dewasa untuk menggoes dan satu orang lagi yang anak-anak berada di atas kereta costernya selanjutnya kita masuk ke area taman selfie di dalam taman selfie ini terdapat banyak sekali spot fotonya oh iya selain taman selfie di ww juga ada taman dongengnya loh tapi kita tidak sempat videokan jadi di dalam taman dongeng itu terdapat berbagai kisah cerita rakyat atau dongeng yang ada di indonesia seperti cerita andrian nelubut maling kundang dan sebagainya sebenarnya masih banyak lagi tempat dan wahana yang ada di ww seperti ada wahana edukasi ensens diantaranya ada museum satwa planetarium fisika dan biologi tetapi karena berhubung sudah mulai sore jadi kita tidak sempat untuk berkunjung disana gimana guys seru banget kan wisata di citra raya world of wonders apalagi dengan tiket yang terjangkau kalian sudah bisa menikmati semua wahana oke sekian dulu ya video kita pada kesempatan kali ini sampai jumpa di next video assalamualaikum assalamualaikum